Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024. Oke, kita akan menginformasikan di sekitaran jam 7 malam guys. Dan kita sudah tadi dinas luar mendengarkan keinginan masyarakat tentang Nusembang Musawarah Pencanaan Pembangunan di Kecamatan Cikalongwetan, terbatasan dengan Huwakarta dan Cipundi, terbatasan dengan Cia Andri. Oke, kita ikuti saja bagaimana keseruan di malam ini di sesun kita cepat bus para rambat berat. Oke, selamat menonton guys. Teman-teman, untuk jam 7 malam ini banyak sekali yang menunggu di kursi keberangkatan. Dan sekarang akan bersiap-siap menuju peron 2 guys, menuju ke Halim guys. Malam ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Dari Halim, Tegaluar, nanti sebentar lagi, 19.22. Sekarang baru jam 19 guys, itu waktu jam saya. Oke guys, bukan pamir jam tetapi setidaknya saya menginformasikan bahwa ini betul-betul real. Tidak dibuat-buat guys. Sekarang Tegaluar Halim 19.32, nanti Halim Tegaluar 19.47, sampai nanti terakhir di Halim Tegaluar 21.02 jam 9 guys. Oke guys, selamat mengikuti dan terima kasih sudah menonton dan tidak men-skip iklan guys. Oke guys. Bersiap-siap para penumpang yang baik hati, tidak sebuang, dan bodiman rajin menabung. Banyak sekali yang mau menuju peron 2 setelah melakukan perjalanan di Padarang ini. Oke guys tuh, banyak sekali para ibu-ibu yang saat ini sudah membawa oleh-oleh guys. Membawa oleh-oleh tuh. Ini keberuntungan buat UMKM yang ada di kota Bandung, di Bandung Raya guys. Membawa banyak sekali dus. Itu satu orang membawa 10 juta aja atau 5 juta aja. Betapa dasarnya ekonomi yang ada di Bandung Raya ini, termasuk Bandung Barat, Simahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Ini barangkali pergerakan ekonomi yang luar berasa guys. Yang kita sampai merinding, sampai gembira guys tuh. Ini penumpang, ini penumpang guys. Bukan siapa-siapa. Makanya kalau nggak percaya datang ke sini guys tuh. Dan oke, untuk informasi dan koreksi serta apa, yang komen-komen bahwa untuk kota Bandung, untuk kebersihan dan penataan serta lain sebagainya, saya nanti akan koordinasikan dengan teman-teman di kota Bandung, Kabupaten Bandung dan di Bandung Raya ini, agar wisatawan betah di Bandung Raya ini. Nanti setiap 3 bulan sekali saya periodik melakukan rapat-rapat dengan teman-teman kita dinas terkait yang menangani infrastruktur dan wisata guys. Termasuk juga hari Kamis nanti ada kegiatan saya di Parongpong dan Lembang, Bandung Barat. Ini nanti ada Musrembang, bagaimana saya juga akan menginformasikan kepada kecamatan dan desa untuk menata kebersihan dan mempersolek, serta para pengusaha agar bisa betah dan nyaman, lebih nyaman lagi di Bandung Barat ini guys. Oke guys, itu banyak sekali youtuber-youtuber, wisatawan yang mengkonten misasi di kereta cepat ini guys. Dari India guys tuh, pengusaha India guys kelihatannya guys. Untuk keberangkatan jam 19.32 sudah siap-siap guys. Ini nomor keberangkatan G1254. Dan sebelum mereka berangkat terlebih dahulu dari Halim menuju ke Padarang dulu guys. Itu guys di sisi peron 2 si sebelah utara sudah bersiap-siap para penumpang yang menuju Halim. Nanti 19.32 akan segera diberangkatkan guys. Ragu-ragu-ragu penumpang ini menunggu romongan yang lainnya. Keliatan yang dari Malaysia tuh. Sudah naik guys di eskalator. Dan sebentar lagi yang dari Halim akan tiba di Padarang guys. 19.22, nanti 19.32 akan diberangkatkan dari Padarang ke Halimis. Inilah kondisi yang menuju eskalator di Padarang, Bandung Baratis. Ini kedatangan jam 19.22. Ini tepat sekali guys. Terima kasih. 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 Selamat menikmati 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 selamat menikmati